Salam Bapak Ibu Saudara Kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Sangat senang kembali dapat bersuah dengan saudara-saudara yang hebat Dimanapun berada di Indonesia dari Upuk Barat Sabang hingga ke Upuk Timur Marokke Dan demikian juga dengan saudara-saudara yang ada di luar negeri Pertama urutan yang paling banyak yang menonton saluran ini adalah Malaysia untuk luar negeri Halo Malaysia, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan afiat Tidak kurang suatu apapun Demikian juga Amerika Serikat, negara bagian Kalifornia How are you today? I hope you just fine May God bless you abundantly Demikian juga Australia Halo Australia Saya berharap semuanya Everything is running well No problem Life is under control, right? May God bless you abundantly Bapak Ibu serah kasih dalam nama Tuhan Yesus Oh iya, demikian juga Buat saudara-saudara yang ada di negara-negara lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Tapi saya yakin Sukat-sukat damai sejahtera Allah Tercurah bagi saudara-saudara semuanya Demikian juga saya yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia Terima kasih telah bersama dengan saya Kali ini saya akan menyampaikan Meneruskan kesaksian saya Karena sempat terputus Karena kesibukan-kesibukan saya Sebagai dosen Sebagai advokat Juga Berdoa Karena begitu banyak WA yang masuk Yang meminta Didoakan Jadi Ya begitulah Tapi semuanya kami lakukan dengan Sukat-sukat dan misi sejahtera Allah Karena ini adalah merupakan panggilan Tuhan Dan kembali saya sampaikan Tidak semua orang mendapatkan Kasih karunia daripada Tuhan Untuk melayani Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Melakukan hal yang sama Seperti apa yang saya lakukan I believe that Amin Bapak Ibu Bapak Ibu ini adalah kesaksian yang ke-10 Dari Rangkaian Rutan perjalanan kehidupan saya Pertama kali ketika Berjalan bersama dengan kuasa kegelapan Sampai akhirnya Saya tersungkur di kaki Tuhan Yesus Diubahkan untuk menjadi Salah seorang hambanya Untuk melayani dia Lebih serius Dan tentunya Dengan sukacita dan misi sejahtera Dan dengan hati yang tulus Tentunya Bapak Ibu Wow It's amazing Luar biasa Dan Waduh ya Susah untuk diungkapkan Dengan kata-kata Kebaikan-kebaikan Tuhan Yang saya Terima dari Tuhan Dan saya yakin juga Bapak Ibu juga merasakan Apa yang saya Merasakan Menerima Berkat Allah Anugerah Allah Kasih karunia Allah Kebaikan-kebaikan Allah Luar biasa Bapak Ibu Dan itulah Kembali saya Sampaikan Tak henti-hentinya Tak bosan-bosannya That's the beauty of the Christianity Itulah keindahan Daripada kekristianan itu Apalagi kita Memasuk melangkah Lebih Dalam lagi Lebih jauh lagi Bukan hanya sekedar Menjadi orang Kristen Not only for being A Christian But also to be The disciple of Jesus Christ Amin Bapak Ibu Ya bukan hanya sekedar Menjadi orang Kristen saja Tapi Masuk lebih dalam lagi Menjadi murid Yesus yang sejati Amin Bapak Ibu Dan itulah sebenarnya Kehendak Tuhan Keinginan Tuhan Kerinduan Tuhan Dalam kehidupan kita Pribadi lepas pribadi Termasuk Bapak Ibu Dan saya juga Nah Bapak Ibu Bila episode yang Sebelumnya Ya sebenarnya Saya ingin membagi episode ini Menjadi dua bagian Yang pertama Bagian yang pertama Yaitu episode 1 Sampai episode 8 Itu menjelaskan Bagaimana perjalanan saya Dengan kuasa ke-8 Dengan guru-guru gaib saya Dan mantan kekasih saya Membuat saya repot Bapak Ibu Ya Ya Jadi itu sampai pada episode 8 Dan kelimaksenya itu Ketika saya menerima Yesus Menyantet Banten pacar juga Tapi karena Kuasa darah Yesus Yang menutup bungkusnya Akhirnya bukan dia yang tersungkur Bukan dia yang gila Ayak Ya Tapi Intern Ya malah sebaliknya Saya yang Habis Bapak Ibu Habis Ya Tapi Ternyata Bapak Ibu Akhirnya saya juga tahu Ya Dia dipakai oleh Tuhan Untuk membawa saya datang Kepada Kristus Ya Jadi Tidak Cara kebetulan juga Tapi ada usaha Yang dia lakukan juga Untuk saya boleh Terlepas dari ikatan-ikatan Kuasa ke-8 Karena ternyata Dia bersama dengan Pendetanya Dia bersama dengan Teman-temannya Sepengerja Bapak Ibu Berdoa Tantinya Untuk pelepasan Bagi saya Bapak Ibu Dan saya juga mengucapkan Terima kasih atas Pelayanan dia Meskipun Kami tidak bersama Tidak jadi masalah Karena sama-sama hidup Di dalam kasih Kristus Dan sekarang Dia juga sudah Mempunyai keluarga Hidup bagi Bersama dengan suami Dan dua orang putra Yang ada di Lampung Jadi Ya Sekarang Sama-sama Melayani Dia melayani di Lampung Saya melayani di sini Dan dia juga Senang melihat saya Terus bertumbuh Di dalam Tuhan Dan demikian juga Saya senang Dia hidup bahagia Bersama suami Dan anak-anaknya Tetap melayani Dan Tidak ada yang sia-sia Di dalam Tuhan Bapak Ibu Yang semuanya Mendatangkan ketahikan Bapak Ibu Cero kasih dalam nama Tuhan Yesus Nah Ketika Saya dilepaskan Bapak Ibu Maka Hal pertama Yang saya lakukan Adalah Saya mengikuti Pemuridan Ya I follow The discipleship Propided by Pastor Muhammad Bambang Nah Seperti itu Bapak Ibu Jadi saya mengikuti Pemuridan yang dilakukan Diselenggarakan Diadakan oleh pendeta saya Yang luar biasa itu Pendeta yang diurapi Oleh Tuhan Dengan luar biasa Dengan kasihnya Kesabarannya Membawa saya Menuntun saya Hingga akhirnya Saya menjadi seorang pendeta Juga seperti dia Dan Tentunya Saya tidak pernah lupa Kebaikan-kebaikan Yang dia Berikan kepada saya Kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus Yang diberikan Melalui pelayanan dia Kehidupan dia Keluarga dia Saya sangat menghargai Menghormati Pendeta saya Yang bernama Pendeta Muhammad Bambang itu Bapak Ibu Bapak Ibu Setelah saya dimuridkan Bapak Ibu Maka saya memasuki Tahapan Penanggalan Nah ini Bapak Ibu Jadi saya Menanggalkan Manusia lama saya Nah ini Mulai masuk dalam proses Bapak Ibu Nah ini Makanya pentingnya Ini buat sahabat-sahabat Yang sekarang lagi Berkumul Lagi berjuang Untuk keluar Dari ikatan-ikatan Kuasa kegelapan Keluar dari Kerajaan kegelapan Masuk pada Terangnya yang ajaib Jangan lupa Ikuti pemuritan Supaya apa? Supaya Otok-otok rohani Kita dibentuk Karena ketika Pemuritan sudah selesai Maka kita Akan dibawa Oleh Rauh Kudus Masuk ke Padang Gurunya Nah sebelum Kita sampai disana Maka Kita harus mempersiapkan diri Yang pertama itu adalah Penanggalan manusia lama Penanggalan Cuba lama Dengan menggunakan Cuba yang baru Masuk dalam Kehidupan yang baru Sebagaimana Dicatat dalam Alkitab Bapak Ibu Mari kita Dengarkan dulu Alkitab ya Bapak Ibu ya Amin Bapak Ibu Ya Kita bisa Kita bisa baca Kita bisa baca Sama-sama Alkitabnya Kalau Bapak Ibu Sudah Ada Alkitabnya Di tangan Atau di HP yang Kudus itu Mari kita baca Sama-sama Yaitu dari Episus Pasal 4 Ayatnya yang ke-22 Sampai ayatnya Yang ke-24 Disana dikatakan Demikian Mari kita baca Sama-sama Bapak Ibu Ayat 22 Yaitu Bahwa kamu Berhubung dengan Kehidupan kamu Yang dahulu Harus menanggalkan Manusia lama Yang menemui Kebinasaannya Oleh nafsunya Yang menyesatkan Oh my God Saya kalau baca Ayat ini Saya teringat Bagaimana saya Bergumul habis-habisan Untuk menanggalkan Manusia lama saya Bapak Ibu Untuk menanggalkan Baju yang kotor Yang saya pakai Sebelumnya Bapak Ibu Penuh dengan bergumul Benar Saya katakan Tapi karena Kasih karunia Tuhan Rauh kudus Kemudian dipenuhi Dengan urapan Tuhan Bapak Ibu Akhirnya dimampukan Wah Saya kalau ingat itu Bapak Ibu Ya saya Ya saya menangis Kena mengingat Kebaikan-kebaikan Tuhan Benar Bapak Ibu Ya Kemudian Mari kita baca Ayat berikutnya Ya Ayat 23 Disana dikatakan Supaya Kamu dibaharui Di dalam roh Dan pikiranmu Nah Ini Bapak Ibu Ya khususnya Dalam kasus saya Kerusakan yang saya alami Di dalam roh Dan jiwa saya Itu total Bapak Ibu Completely broken My spirit My soul Completely broken At the time Benar-benar Saya mengalami Kerusakan total Bapak Ibu Benar Benar Bapak Ibu Tapi Karena pertolongan Tuhan Kasih kerumian Tuhan Dan Birman Tuhan Yang hidup itu Akhirnya saya Dilepaskan Dari ikatan-ikatan Itu Jadi Apa yang disampaikan Di dalam ayat ini Itu benar semua Bapak Ibu Dan saya Amini Ini semua Ayat Yang tadi Yang mengatakan Supaya kamu Dibarui Di dalam roh Dan pikiranmu Oleh karena Kita harus Menanggalkan Kehidupan lama kita Jubah lama kita Yang kotor itu Yang tidak layak Di hadapan Tuhan Amin Bapak Ibu Wah Waduh Indahnya Hidup bersama Dengan Tuhan Indahnya Berjalan bersama Dengan Tuhan Indahnya Menyampaikan Kebenaran Firman Tuhan Bapak Ibu Ini semua Ketika kita Dimampukan oleh Tuhan Bukan kita Bapak Ibu Tapi Tuhan Yang memampukan Amin Bapak Ibu Amin Bapak Ibu Lalu Di ayat berikutnya Di ayat 24 Disana dikatakan Dan mengenakan Manusia baru Yang telah Diciptakan Menurut kehendak Allah Di dalam Kebenaran Dan kekutusan Yang sesungguh Dan sesungguhnya Wow Haleluya Bapak Ibu Haleluya Haleluya Bapak Ibu Jadi dalam Menanggalkan Dalam konteks Penanggalan Manusia lama Jumlah lama Ini memang Harus kita pahami Bapak Ibu Ini juga berbicara Tentang Bagian Berbicara tentang Berbicara tentang Bagian Berbicara tentang Porsi Tuhan Dan Porsi kita Nah itu Bapak Ibu Ya Untuk bagian Tuhan Sudah diselesaikan Semuanya 2000 tahun Yang lalu Di kayu salib Dia yang telah Menembus Saya Dia yang telah Membeli saya Dengan darahnya Yang kudus Bukan Dengan emas Dan pera Aduh Emas dan pera Tidak akan Mampu Menembus kehidupan Dosa-dosa saya Tapi oleh Darahnya Amin Bapak Ibu Dan inilah yang Saya syukuri Bapak Ibu Oleh darahnya Kita bayangkan Bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus Mengalami Kesakitan Bapak Ibu Oleh karena Dosa-dosa saya Oleh karena Dosa-dosa saya Dan itu Semuanya sudah Tercurah Tinggal kita Mau tidak Mau tidak Kita menanggalkan Manusia lama Cuba lama Bapak Ibu Dan Tuhan Sudah lakukan itu Bagian saya apa Melaksanakan Mau tidak Tuhan sudah Menderita Nah sehingga Saya harus Punya Tanda yang kuat Tanda yang kuat Bapak Ibu Untuk menanggalkan Untuk menanggalkan Manusia lama Dan cuba lama ini Kena satu hal Yang harus kita Pahami juga Bapak Ibu Tuhan tidak Pernah Paksa Kita Itu sudah Saya sampaikan Berkali-kali Kepada Jumat-jumat saya Baik yang ada Di gereja Maupun di kampus Kepada mahasiswa Saya sampaikan There is a free will Adakah Tidak bebas Dalam kehidupan Kita Sebagai manusia Dan Tuhan Tidak pernah Memaksa-maksa Untuk datang Kepada dia Tinggal kita Mau tidak Mau tidak Intinya Kalau ada Kemauan Semuanya Akan menjadi Mungkin Sebagaimana Papatah Mengatakan Where there is There is Where Dimana Ada kemauan Disitu Ada jalan Dan jalan Itu ada Di dalam diri Kristus Dan Kristus Sendiri Itulah Jalan Yang benar Jalan Yang lurus Dan saya Bersyukur Karena saya Mendapatkan Kasih karunia Itu Sangat Bersyukur Karena Selama ini Saya juga Tengah Mencari Mencari Jalan Jalan Yang lurus Jalan Yang benar Tapi oleh Karena saya Mau Saya Mau Karena Saya Mau Saya Mau Dibebaskan Saya Mau Ditanggalkan Pakaian Lama Manusia Lama Saya Dan Akhirnya Karunia Itu Turun Terus Terus Pengalik Terus Dalam Hidupan Saya Dan Saya Dibebaskan Oh Luar Biasa You are So Good Lord Kau Sungguh Baik Tuhan Yesus Kristus Dia Relah Mati Untuk Dosa Saya Untuk Dosa Saudara Saudara Begitu Besar Kasihnya Terhadap Kita Terhadap Saya Kalau Enggak Menjadi Apa Saya Ini Aduh 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 Bapak Ibu Begitu Baik Tuhan Kita Sayang Di luar Sana Enggak Banyak Yang Ngerti Akan Hal Ini Ya Karena Tadi Itu Bapak Ibu Ada Free will Ada Genda Bebas Tapi Jika Kita Ikut Yesus Tidak Langsung Ujuk Ada Proses Demi Proses Ada Satu Pengurapan Yang Namanya Pengurapan Kusta Pengurapan Kusta Ini Juga Berbicara Tentang Proses Pertobatan Orang Orang Seperti Saya Yang Berdosa Pada Waktu Itu Di Hadapan Tuhan Saya Jalangi Semua Itu Bapak Tentunya Saya Menjalanginya Tidak Dengan Kekuatan Saya I Did I Conducted Not With My Strength But I Relay Puli On God's Power On God's Strength Amin Bapak Ibu Ini Proses Penyalipannya Ini pun Berat Juga Bapak Ibu Kena Waduh Kalau Ibaratkan Dosa Saya Ini Ibarat Setebal Tembok Yeriko Bapak Ibu Bayangin Bapak 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 Dosa Datang Untuk Menggerus Nya pun Tidak Mempan Bapak Ibu Kena Tebalnya Itu Hanya Oleh Setetis Darah Yesus Karena Begitu Besarnya Tebalnya Kedagingan Itu Bapak Ibu Sebagaimana Ditulis Di dalam Galatia 5 Ayat 19 Sampai 21 Di sana Dikatakan Demikian Ayat 19 Perkuatan Gaging Telah Nyata Yaitu Percabulan Kecemaran Awan Napsu Itu yang menjadi Pergemulan Saya Pada Waktu itu Bapak Ada juga Saya mendapatkan Pesan WA Dari Salah Seorang Jemaat Juga Pertanyaan Kepada Saya Ini Sekaligus Saya Bersaksi Sekaligus Saya Menjawab Pertanyaan Saudara Bagaimana Supaya Saya Terlepas Dari Roh-roh Percinahan Karena Diakibatkan Oleh Pengaruh Lingkungan Nah Itu Dan Ini Juga Yang Saya Alami Pada Waktu Itu Intinya Adalah Asrat Yang Tinggi Untuk Dilepaskan Intinya Adalah Kemauan Yang Penting Ada Kemauan Kemauan Lalu Kita Undang Roh Kudus Dan Kita Minta Melalui Doa Maka Tuhan Itu Adalah Adil Dan Setia Kita Setia Dia Lebih Setia Lagi Jadi Buat Saudara Saya Yang Menanyakan Pertanyaan Itu Yang Diajukan Kepada Saya Prosesnya Seperti Itu Tadi Mari Kita Meninggalkan Jubah Lama Kita Meninggalkan Kehidupan Lama Kita Kalau Selama Ini Kita Dipengaruhi Oleh Lingkungan Kita Mari Kita Mulai Belajar Pelan-pelan Dengan Tuntunan Roh Kudus Untuk Pelan-pelan Meninggalkan Lingkungan Yang Tidak Sehat Tadi Itu Kita Masuk Pada Lingkungan Orang Yang Sehat Orang Yang Kudus Orang Yang Punya Pisih Alam Mulai Masuk Kita Disitu Pelan-pelan Dan Itu Yang Saya Lakukan Pada Waktu Itu Sakit Daging Saya Bagaimana Tidak Sakit Tidak Bisa Melihat Cewek Cantik Wah Waduh Tidak Tidak Bisa Tidak Bisa Meninggalkan Minuman Keras Tidak Bisa Susah Tidak Mungkin Rasanya Tapi Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Everything Is Possible As Long As You Have Will Bagi Tuhan Itu Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Saudara Sepanjang Kita Punya Kemauan Dan Kehendak Dan Tentunya Kita Merendahkan Hati Jadi Kemauan Dan Kehendak Ini Jadi Kita Tidak Bisa Paksa Tuhan Tidak Bisa Bapak Ibu Siapa Yang Bisa Merubah Kehidupan Saya Kalau Kita Tidak Punya Tidak Kemauan Untuk Diubah Jadi Yang Pertama Itu Adalah Mau Diubah Begitu Saudara Itu Pengalaman Saya Dan Kita Harus Salibkan Oh Bisa Saya Sudah Merasakan Waduh Ketika Saya Berhasil Oleh Karena Kasih Karunia Kekuatan Daripada Kuasa Tuhan Dan Tuntunan Daripada Roh Kudus Itu Saya Merasa Plong Kalau Dulu Saya Tidak Bisa Melihat Wanita Cantik Nah Sekarang Puji Tuhan Kalau Melihat Mereka Yang Cantik Cantik Justru Saya Menganggap Diri Saya Sebagai Bapak Mereka Puji Tuhan Sampai Sekarang Tidak Ada Kasus Justru Mahasiswa Mahasiswa Yang muda Yang cantik Cantik Itu Sangat Menghormati Saya Sebagai Pendeta Sebagai Pastor Bapak Ibu Selain Di Pakultas Hukum Saya Juga Di Pakultas Pariwisata Nah Kalau Pariwisata Itu Identik Dengan 3S S 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 Bapak Ibu Nah Puji Tuhan Di Negara Kita Pemerintah Kita Tidak Menekankan Pariwisata S S S S S S S S Bapak Bapak Bukan, saya yakin bapak-bapak adalah Anak-anak Tuhan Orang-orang yang percaya, yang sudah melayangi Tuhan Hidup dalam kebenaran firman Tuhan Tapi kita harus Waspada, ibu-ibu Karena firman Tuhan berkata Perjaga-jagahlah Karena iblis sebagai ikan singa yang mengaum-aum Nah, kita gak mau suami kita Diterlang oleh iblis, kan bapak-ibu Nah, gitu Karena Baru-baru ini Saya baru menangani satu pekara Satu kasus, bapak-ibu Ya, karena pejara Ini kebalikan istrinya pula Nah, kan gitu Istrinya pula yang selingkuh Bapak-ibu Nah, itu selingkuh, bapak-ibu Kenapa? Karena suaminya Percaya Dan akhirnya Ya, puji Tuhan bisa kita layani Kita dameikan, bapak-ibu Nah, puji Tuhan Ya, dan saya merasa senang Karena saya dipakai oleh Tuhan Untuk menyelesaikan masalah ini Nah, makanya saya nasiati suaminya Nah, jangan ditinggalkan sendiri Ibu, ya pergi Ya, kan Nah, jangan dicobai Tuhan Apalagi istrinya cantik Nah Sehingga di luar sana mengaum-aum terus Kan seperti itu Nah, itu Amin, bapak-ibu Oh, Pak Andini, ya Iya, bapak-ibu Aduh, yang namanya Aduh, maaf lah ya Ibu-ibu, adik-adik, maaf ya Seperti itu ya Tidak bisa saya melihat wanita cantik dulu Aduh, ya Mungkin kena pengaruh itu Guru-guru roh-roh jahat tadi itu Jadi yang namanya dukun itu ya seperti itu Makanya jangan percaya sama dukun Bapak-ibu, jangan percaya Nah, di kesaksian saya yang sebelumnya saya katakan Seorang dukun di Medan Membunuh puluhan wanita Nah, bayangin, bapak-ibu Dibunuh, bapak-ibu Nah, kalau cuma diperkosa Ya, mungkin udah apes gitu Kalau dibunuh gimana Nah, gimana anak di rumah Gimana suami di rumah Nah, ini jangan percaya sama dukun, bapak-ibu Jadi, kalau dukun bertobat Ya, kalau punya masalah Jangan pergi Ke pengobatan alternatif Jangan, bapak-ibu Entah apa pun namanya itu Jangan, gitu Jangan, bapak-ibu Kalau saya ekstrim, bapak-ibu Ekstrimnya saya Lebih bagus saya mati Tapi mati di dalam Tuhan, gitu Daripada saya mati di luar Tuhan Mati karena didoai dukun Karena gak semua dukun juga Mampu mengobati, bapak-ibu Nah, itu Jadi, jangan pergi Nah, ini Kalau bapak-ibu Mau dengar Nasihat saya Usunya ibu-ibu Kalau enggak Ya, apa-apa juga Nah, yang penting kita Sama-sama belajar Berhormat Tuhan Amin, bapak-ibu Amin, bapak-ibu Ya Haleluya Haleluya Ya Jadi, penyalipan daging ini Memang menjadi satu pergumulan Dan akhirnya saya dimampukan oleh Tuhan Karena saya berjalan bersama dengan Tuhan Dan urapan Tuhan terus mengalir Atas anak-anaknya Yang mau dibimbing Yang mau dibentuk Yang mau dilatih Yang mau dipakai oleh Tuhan Untuk maksud dan tujuan Dalam kehidupan kita pribadi Lepas pribadi Dan itulah Yesus Kristus Yang mengasihi setiap kita Karena dia begitu peduli sama kita Maka dia minta kepada bapak di surga Untuk mengirimkan roh kudus The Holy Spirit As the competitor Sebagai penghibur As the helper Sebagai penolong Everything Amin Amin Bapak Ibu Death only can be found In Christianity Itu hanya bisa ditemukan Di dalam kekristianan Maaf Saya katakan Di agama-agama Di luar sana Agama wisana Nggak ada yang mengajarkan Seperti itu Jadi banggalah menjadi Murid Yesus Amin Bapak Ibu Banggalah menjadi murid Yesus Nah Haleluya Kemudian Bapak Ibu Di ayat 20 Di sana dikatakan Penyembahan berhala Siir Perseteruan Perselisian Iri hati Amara Kepentingan diri sendiri Persideraan Rapa meca Menjadi satu paket Yang disebut sebagai Keinginan daging The work of a place The wish of a place Keinginan daging Ini Jadi kalau keinginan Dagingnya setembok Iriko Seperti saya Bapak Ibu Untuk menghancurkannya Dibutuhkan Berember-ember Air mata Nah Saya selalu berkata Kepada anak-anak muda Jangan bangga Kalau melakukan dosa Wah Lagi masih muda Ayo abis-abis Ngegas terus Jangan Saya selalu katakan Seperti itu Nah itu Bapak Ibu Ya Semakin besar Engkau membuat dosa Maka semakin Banyak air mata Yang akan kau Teteskan Nah ini Jadi dia berbanding lurus Dosa dengan Upaya yang harus kita lakukan Kalau secara status Ya dosa kita sudah selesai Tapi untuk Menyalipkan Kejagingan itu Dibutuhkan Wah Energi yang dasyat Air mata Mengalir Wah Nanti saya akan cerita Secara usus Di episode ini Di episode usus Bapak Ibu Nah ini Nah ini Ya Tapi jangan dibilang Kedagingan Tidak bisa disalipkan Bisa Bapak Ibu Karena saya sudah merasakan sendiri Oleh karena saya bersaksi Kepada saudara-saudara Yang hari ini Tengah bergumul Berjuang Untuk menyalipkan Kedagingannya Apa kedagingan Yang Anda Hadapi hari ini Mari Datang kepada Tuhan Mendekat Dan mau dilatih Mau dibentuk Ada keinginan Kehausan Kelaparan Nothing is impossible To the Lord Gak ada yang mustahil Bagi Allah That's Jesus Christ Itulah Yesus Christus Yang mengasih kita Dan dia kirimkan Roh Kudusnya Untuk menjadi Sahabat kita Mentor kita Penolong kita Penghibur kita Luar biasa Bapak Ibu Begitu berharganya Kita dihadapan Tuhan Kalau Bapak Ibu Masih kurang Dengan terpainan Roh Kudus Maka Tuhan juga Mengirimkan malaikat Coba lihat itu Bapak Ibu Di kanan kiri Bapak Ibu itu Para malaikat itu Semua itu Mengiringi Bapak Ibu Luar biasa Orang Kristen ini Orang dunia saja Yang tidak menghargai kita Bapak Ibu Orang dunia saja Yang tidak menghargai saya Tapi Tuhan Menghargai saya Dia kirimkan Roh Kudusnya Dia kirimkan Para malaikatnya Untuk kita Karena kita berharga Bapak Ibu Buat Buat adik-adik Mungkin yang Jatuh dalam dosa Saya katakan Bangkit Kalau Pak Andi Bisa bangkit Maka kamu juga Bisa bangkit Khusus buat adik-adik Karena saya juga Di kampus Menghadapi Banyak Mahasiswa Yang bermasalah Yang narkoba Sek Bebas Macam-macam Dan itu memang Bagian saya Sebagai Wakil Direktur tiga Bidang kemahasiswaan Ini juga anugerah Bapak Ibu Kembali saya katakan Ini juga anugerah Jabatan ini Banyak tidak disukai Oleh rekan-rekan saya Tapi justru Tuhan kasih saya Jabatan ini Saya katakan Haleluya Akhirnya saya bisa Bertemu dengan Anak-anak muda Yang luar biasa Yang Mereka juga Mempunyai Banyak Masalah Dalam kehidupan mereka Seks Bebas Narkoba Kecanduan Minum Dan lain sebagainya Bapak Ibu Nah Jika Adik-adik Adik yang menonton Acara ini Saya katakan Pangkit Bukan berapa banyak Kamu jatuh Tapi secepat Apa kamu Pangkit Di dalam Tuhan Allah kita Adalah Allah yang mengasihi Yang menyediakan Pengampunan Atas dosa-dosa Yang penting janji Tidak akan Ulangi Tuhan akan Mengampuni Semua itu Jangan pernah berpikir Tuhan tidak pernah Mengampuni Oh Allah itu adalah Kasih Mari Tinggalkan Juba-juba Lama Kehidupan lama Masuk Dalam kehidupan baru Mengenakan Pakaian yang baru Yang putus Buat Saudara Buat adik-adik Para mahasiswa Remaja Siapapun Kalian Dimanapun Kalian berada Dengarkan Ini berita baik Mari Jangan pernah Merasa Terdakwah oleh Dosa-dosa Ketika kau datang Mohon ampun Kepada Tuhan Dan berjanji Tidak akan ulangi Seperti yang saya lakukan Sebelum kamu Minta ampun Tuhan sudah mampuni Bukankah Allah kita Allah yang maha mengetahui Allah yang mengerti Akan isi hati kita That's Jesus Christ Itulah Yesus Kristus Tuhan Amin Saudara Ayo mari Buat Bapak Ibu juga Yang punya anak-anak Di kampus Saya mohon Diperhatikan Diperhatikan Anak-anaknya Didorong Untuk mengikuti Ibadah-ibadah Yang ada di kampus Karena kampus Bukan Saja Hanya Untuk Membangun kehidupan Masa depan Tapi sekarang Kampus Saya harus berkata Sejujur-jujurnya Kepada Bapak Ibu Karena kampus Juga adalah Tempat Sarang Narkoba Nah kita sebagai orang tua Bapak Ibu Mungkin Saudara-saudara Yang punya cucu Mari kita awas Kehidupan Di luar sana Begitu membuat kita Geleng-geleng kepala Benar Bapak Ibu Loh ini Kesaksian Ini pengalaman saya Kalau kita lihat Di negara-negara maju Di Indonesia Saya belum lihat Tapi ada juga Satu dua Dibilang hebat Itu ketika mereka Berani Poto telanjang Di depan umum Itu baru Dibilang hebat Bapak Ibu Kendeng gak itu Poto telanjang Berani dia melakukan Baru dibilang hebat Itu Waduh Nah Jadi hal-hal Seperti inilah Bapak Ibu Ini saya juga Titip ini Pada Bapak Ibu Untuk Mengawasi Anak-anaknya Supaya kita Awasi Anak-anak kita Bersama-sama Nah ini Untuk mereka juga Boleh Diperlengkapi Oleh Firman Tuhan Amin Bapak Ibu Supaya Bangsa ini Menjadi lebih baik Karena makin banyak Anak-anak Tuhan Yang dipakai oleh Tuhan Yang hidup Di dalam kekudusan Nah ini Mari Bapak Ibu Kalaupun ada Misalnya putra-putri kita Yang sempat Jatuh Di dalam dosa Jangan dimarahi Apalagi dipukuli Apalagi diusir Jangan Bapak Ibu Khususnya yang Perempuan ya Kalau yang laki-laki Biasanya gak begitu Merepotkan Tapi yang perempuan Mari kita layani Dengan kasih Jangan malah Dijambak rambutnya Jangan Bapak Ibu Dia korban Jangan Kita turut Perhatikan Karena memang Si Iblis itu Tengah bekerja Eksat keras Masuk ke kampus-kampus Bapak Ibu Nah itu Amin Bapak Ibu Dan ini saya mengucap syukur Kalau Tuhan pulihkan saya Tuhan memampukan saya Oleh kena kuat kuasanya Oleh kena pengurapan Oleh kena roh kudus Akhirnya saya dimampukan Untuk menyalipkan Kedagingan saya Gak ada Jangan bilang Gak bisa pastor Gak bisa pendeta Gak ada yang gak bisa Di dalam Tuhan Yang penting mau Itu kuncinya That's the key Amin Saudara aku Mari saudara yang tengah Bergumul untuk ini Bergumul untuk Lepas dari Roh-roh kenajisan Ayo maju terus Maju terus Saya katakan seperti itu Ikuti tahapan-tahapannya Gak ada yang instan Di dalam Tuhan Karena satu hari Bagi Tuhan Seribu tahun bagi kita Jadi harus sabar Nah bagaimana Supaya sabar Terima pengurapan Ya Kemarin saya lagi Melunching Satu pengajaran Tentang pengurapan Tonton Bapak Ibu Videonya ditonton Itu bagus Ya Meskipun Bapak Ibu Sudah mengerti Apa itu pengurapan Gak ada salahnya Karena itu Firman Tuhan yang saya Sampaikan Untuk memperlengkapi Kita semuanya Ya Tonton videonya Tentang pengurapan Tentang Bagaimana Elia dipakai oleh Tuhan Mampu melakukan Mujujat-mujujat Gak ada salahnya Gak ada salahnya Kalau Bapak Ibu Punya waktu Ditonton Supaya semakin Dikuatkan lagi Bapak Ibu Ada dua video itu Amin Bapak Ibu Lalu setelah Saya dimampukan oleh Tuhan Untuk menghancurkan Menyalipkan Gedagiran saya Bapak Ibu Maka Tuhan Membawa saya Ketahapan berikutnya Yaitu Masuk kepada Gurun Bapak Ibu Waduh Nah ini Jadi Inilah tahapan-tahapan Pengurapan Kusta tadi itu Bapak Ibu Berbicara tentang Proses pertobatan Tadi itu Nah ini Ini benar-benar Saya menjalani Pengurapan Kusta Jadi Selesai Dimampukan Untuk Menyalipkan Menghancurkan Gedagingan tadi itu Dibawa Masuk ke gunung Ke Ke padang gurun Bapak Ibu Waduh Padang gurun Yang Panas Yang tandus Yang gersang Yang banyak Kalah cengkin Saya katakan Banyak lipan Banyak ular Bluda Dibawa ke sana Bapak Ibu Nah ini Jangan dibayangkan Padang gurun Yang ada di Mesir sana Bapak Ibu Ini Perumpamaan Nah ini Ya Karena gak ada Kan di tempat kita Padang gurun Gak ada Ini perumpamaan Ini maaf Ini maaf Saya harus jelaskan Ini Karena Video ini juga Ditonton Oleh Saudara-saudara kita Yang jauh Dari Dari keramian Maka mereka Maka mereka akan Melintasi Lembah baka Lembah baka Ini berbicara Tentang air mata Bapak Ibu Karena di tempat itu Di lembah itu Tidak ada Pohon Pohon Yang seperti Yang ada di Indonesia Yaitu Hutan tropis Gak ada Bapak Ibu Itu Gersang Seperti itu Tempatnya Tandus Padang pasir Dan ketika mereka Melintasi Lembah ini Maka Bapak Ibu Kalau imannya Tidak Tangguh Dan Niatnya Tidak kuat Untuk berjumpa Dengan Tuhan Di Sion Di Yerusalem Mereka akan Kembali Balik Bapak Ibu Gak sampai Tapi karena Kerinduan mereka Maka mereka Harus lewati Meskipun Mereka harus Membayar Dengan air mata Sama seperti Saya Bapak Ibu Waduh Saya harus Membayar Dengan air mata Bapak Ibu Yang pertama Itu adalah Dibenci oleh Keluarga Wah Bapak saya Oke Bapak Ibu Ya kami kan Sama-sama Laki-laki Ya saya selalu Diskusi banyak Dengan Bapak saya Bapak Ibu Ya Dia katakan Ini seorain Ya sudahlah Ya Kalau memang Guru-gurumu Gak mampu Menghajar Begu-begunya Mandan pacarmu itu Nah itu Bapak saya Itu Mbilangkan Orang kudus Itu begu Ketanya Bapak Ibu Orang gak ngerti Sama kayak Saya bodohnya Dulu Bapak Ibu Ya kan Karena ditengok Oleh Laskar-laskar Gaib saya ini Darah Menutup Bungkus Gadi Kristen itu Ya saya berpikir Oh ini pasti Begu Makan Kayak gitu Bapak Ibu Ya sama Bapak saya pun Seperti itu Ya udah Kalau mereka gak mampu Cuma pesanku Jangan tanggung-tanggung Oh saya penggung Bapak Ibu Jadi memang Saya dapat dukungan Dari Bapak saya Tapi Mama saya Keluarga-keluarga besar saya Adik-adik saya Oh Udahlah Ya Mama saya itu Sempat pernah berkata Kalau mama mati Wah ini Bapak Ibu Ngeri yang camanya Jangan pernah kau sentuh aku Eh anak kapir Hah dikapirkan saya Sama mama saya sendiri Bapak Ibu Saya gak boleh Menyentuh jenajahnya Kalau dia mati Bapak Ibu Dan itu disampaikan Sama adik-adik saya Semuanya Dengar Mama saya ngomong Dengan nada yang lantang Karena memang mama saya Dominan Di keluarga kami Bapak Ibu Saya juga Kalau dia udah marah Wah takut juga Saya Seperti itu Ya tapi pada waktu itu Saya coba Untuk menjelaskan Siapa itu Yesus Kristus Dan bagaimana Proses pertobatan saya Malah saya diusir Bapak Ibu Pigi kok Sejak ini Aku gak anggap kau Sebagai anakku Kamu adalah Anak yang pertama Yang mama harapkan Untuk mendoakan mama Kamulah satu-satunya Kamu anak pertama Kau anak laki-laki Kamu yang diharapkan mampu Kalau sempat mama Masuk ke neraka Kau lah Yang diharapkan Kau berdoa Membebaskan mama Dari neraka Tapi kau justru Sesat Anak seperti apa kau Sampai mama saya nangis Bapak Ibu Dia nangis Dia nangis Ya saya juga nangis Saya nangis Aduh mama saya ini Kok gak ngerti Tentang keselamatan Seperti itu Dan akhirnya saya diusir Empat tahun Tidak pernah ketemu Sama keluarga-keluarga besar Bapak Ibu Inilah saya dibawa Kepada Ngurung Sunyi Ya sunyi Tapi untuk itulah Tuhan Yesus Minta kepada Bapak Di surga Untuk mengirimkan Roh Kudus Sehingga Roh Kudus Itulah yang menghibur saya Bapak Ibu Itulah pentingnya Kita dimuridkan dulu Supaya kita ngerti Karena begitu Kita membawa Nama Yesus Maka Yesus Berkata Oleh karena Namaku Maka engkau akan Mendapat Masalah Kan gitu Oleh karena kita Mengibarkan Panji-panji Kristus Oleh karena kita Membawa nama Kristus Maka Orang dunia Akan menyiksamu Dan itu memang Sudah dinubuatan Dinubuatkan oleh Tuhan Dan itu terjadi Dalam kehidupan saya Bapak Ibu Benar-benar Saya dibawa Kepada Benar-benar Saya melintasi Lembah bakat Lembah air mata Tapi ketika Roh Kudus Ketika pengurapan itu Hadir di tengah-tengah saya Dan Roh Kudus itu Menghibur saya Menguatkan saya Bapak Ibu Lembah air mata Diubah Oleh kuasa Tuhan Menjadi Sumber air Amin Bapak Ibu Dan akhirnya Empat tahun Saya bergumul Untuk keluarga besar saya Memang Adik saya yang paling terakhir Yang bisa dimenangkan Bapak saya Yang dukun itu Akhirnya juga menerima Yesus Nanti saya akan bersaksi Khusus tentang Bapak saya Ini dukun besar Bapak Ibu Nah ini Bagaimana dia manifestasi Terbang-terbang Di rumah saya Bapak Ibu Waktu manifestasi itu Terbang Bapak Ibu Bayangin terbang gitu Bisi saya sampai ketakutan Ya Tapi saya lepaskan Kuasa lega Alam nama Tuhan Yesus Saya tabuk Kepalanya Bapak Ibu Jatuh Baru dia sadar Ini ngopo Ada apa Bapak Ibu Di Tuhan Bapak Ibu Akhirnya dia diselamatkan Itu dua tahun sebelum dia meninggal Tapi dia ikuti pemuritan Sekolah doa Dan lain sebagainya Dan cita-citanya Ingin menjadi pengincil Ingin mengincil Cucu-cucunya Nah itu Bapak Ibu Tapi gak sempat Kena keburu Meninggal Dan meninggalnya pun enak sekali Bapak Ibu Ya Tidak seperti orang yang Terlibat oleh kuasa kegelapan Sampai setahun Eh maksud saya Sampai sebulan Sebulan Pernah Bapak Ibu Saya pernah melayani Udah sakit Udah mau mati Gak mati-mati Bapak Ibu Loteng atap Udah sempat dibuka Gak mati-mati Bau Ini maaf Maaf Ini kan kesaksian Saya menyaksikan Bagaimana kuasa kegelapan itu Mengikat kita Sehingga membuat kita Susah mati Bapak Ibu Dan akhirnya saya dipanggil Karena memang pada waktu itu Saya melayani Satu kerujuan Soal Bapak Ibu Dan untuk yang kayak gitu Bidang-bidang okultisme Dipercayakan kepada saya Pastor Andi Dan saya yang harus pergi ke sana Saya pergi sama tim Termasuk istri saya juga Wah Sudah bau Bapak Ibu Puji Tuhan Roh Allah bekerja Pengurapan Tuhan bekerja Begitu didoakan Soret malamnya sudah Innalillahi wa innalillahi roji Udah meninggal Bapak Ibu Dan hampir rata-rata Orang yang sakit Kalau saya doai Meninggal Bapak Ibu Dan akhirnya di gereja Saya disebut sebagai Pendeta pencabut nyawa Bapak Ibu Wah Suatu sebutan Yang gak menyenangkan Bapak Ibu Saya dibilang pendeta pencabut nyawa Kenapa? Karena faktanya seperti itu Orang sakit Saya doai meninggal Bapak Ibu Makanya Jangan diundang saya Untuk doai orang sakit Meninggal Bapak Ibu Persetasinya seperti itu Bapak Ibu Meninggal Waduh Saya kok Tuhan Kenapa? Kok Tuhan pakai saya Sebagai pendeta pencabut nyawa Asal habis didoakan Kok meninggal Bapak Ibu Gak enak Mendapatkan julukan Seperti itu Bapak Ibu Tapi yang namanya ini Tugas pelayanan Ya dengan kerendahan hati Saya harus menerimanya Bapak Ibu Jadi sampai sekarang ini Saya disebut sebagai Pendeta pencabut nyawa Bapak Ibu Mau saya doakan? Jangan takut Bapak Ibu Jangan takut Ya Jangan takut Itu kan tadi kan Ceritanya Kasusnya kan Mereka-mereka yang terlibat Oleh kuasa-kuasa kegelapan Yang susah mati Bapak Ibu Sehingga saya Diutus oleh gereja Untuk melayani mereka Melakukan pelayanan Pelepasan Nah Kan pengurapan sudah ada Sama orang percaya Ada sama Bapak Ibu Juga ada sama saya Begitu kita lepaskan Pengurapan kuasa Tuhan Terus Langsung Bapak Ibu Masuk surga langsung Meninggal Seperti itu Bapak Ibu Amin Bapak Ibu Dan ini juga merupakan Anugerah Buat saya Karena tidak setiap orang Mendapatkan itu Bapak Ibu Waduh Luar biasa Bapak Ibu Amin Bapak Ibu Ya Jadi memang akhirnya Bapak saya Meninggal Tapi meninggalnya Enak 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 Kali Bapak Ibu Tidak menunjukkan Dia terikat oleh Kuasa kegelapan Enak Kali Bapak Ibu Saya sambil ngomong Sama istri saya Saya maunya Cara saya meninggal Kayak Bapak itulah Enak Kali Seperti itu Cuma sayang Mama saya Belum sempat Saya doakan Belum sempat Saya layani Udah keburu Meninggal Bapak Ibu Karena ketika Mau dibawa Ke rumah saya Adik saya Melarang Belajar Di pengalaman Pertama Bapak Ibu Belajar Di pengalaman Pertama Jangan dibawa Wah Adik saya Memusuhi saya Bapak Ibu Kenapa kau Ubah-ubah itu Wah Biasanya manggil Mas udah kau-kau Karena marah Kenapa orang Yang sudah beragama Itu kau Kau Injili Kau Ubah-ubah Agamanya Anak apa kau Wah Adik saya Marah semua Ketika Bapak saya Meninggal itu Langsung Jenajianya Dibawa Ke rumah Ke rumah Salah seorang Adik saya Enggak ke rumah saya Karena takut Bapak Ibu Begitu saya Mau Dipanggil Untuk Memandikan Bapak Ibu Karena ini Secara mereka Kan dibawa Ke rumah adik saya Yang masih Muslim Yang masih Islam Jadi Dikebumikan Secara Islam Ya buat saya Itu gak apa-apa Itu hanya jenazah Tapi rohnya sudah Ada di surga Nah itu Pemahaman saya Bapak Ibu Tapi ketika saya Yang mau masuk Untuk Karena dipanggil saya Dan orang-orang kampung Di sana itu Gak ngerti Kalau saya pendeta Begitu Dipanggil Wah Diusir saya Bisa-bisan Oleh adik-adik saya Bapak Ibu Jangan ini kapir 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 Nanti gak masuk Surga Bapak Gagara dia Waduh Waduh Untung Sudah dilatih Sama Tuhan Yesus Dan ada roh kutus Di dalam Hati saya Bapak Ibu Saya cuman Diberkatilah kau Isi saya Sempat Khawatir juga Mana tahu Kumat Isi saya Sempat khawatir Bapak Ibu Tapi dia Tenang Juga Dan dia senyum-senyum Saja Ketika melihat saya Saya pun senyum juga lah Akhirnya Ya sudah Saya bilang Dia akan sudah lama Tinggal sama kita Kita layan Sudah terima Yesus Sekarang biarkanlah Adik-adik emas Yang Nangani itu Udah Yuk mari kita ikut Ke Kekuburan Akhirnya kami ikut Kekuburan Bapak Ibu Ya disana Saya yakin Bapak saya Menginjil Orang-orang yang ada Yang di dalam kuburan itu Bapak Ibu Karena memang Cita-citanya Menjadi penginjil Tau-tau Ketika dia meninggal Dia dikuburkan Di kuburan Islam Kuburan muslim Bapak Ibu Jadi penginjil Nomor satu Dia disana Nah itu Tercapai juga Cita-citanya Bapak Ibu Nah ini Guyonan saja Bapak Ibu Karena bagi kita Orang-orang Kristen Orangnya itu Udah langsung naik Ke surga Bapak Ibu Amin Bapak Ibu Amin Bapak Ibu Jadi tadi itu Guyonan aja Seperti itu Orangnya udah naik Bapak Ibu Langsung ke surga Ya Dia istirahat disana Nanti ketika Tuhan Yesus Datang kedua kali Ya Menjemput kita Di awal-awal Formai Dengan Nabi Piri Sangka kalah Didiupkan Wah Dia pun akan bangkit Nah kita pun yang mati Akan bangkit Kita yang masih hidup pun Dinaikkan Bapak Ibu Diangkat Nah ini Ini kekristenan Bapak Ibu Ini yang saya bilang Epiknosis Pengetahuan Surgawe Pengetahuan ilahi Yang gak dipahami Oleh dunia Amin Bapak Ibu Jadi tubuh kita Yang penah ini Diubah Dalam sekejap mata Langsung kita memakai Baju kemuliaan Yaitu Tubuhnya Kristus Tubuh kemuliaan Bapak Ibu Waduh Luar biasa Kalau tubuh kita ini kan udah hancur Bapak Ibu Dan bagaimana kita mau naik ke angkasa Habis kita dihajar Awan Bapak Ibu Tapi tubuh kemuliaan Seperti tubuh Kristus itu Tenggung Wah Itu hanya ada di Dalam kekristenan Bapak Ibu Gak ada di luar sana Di agamawi-agamawi Gak ada Nah ini Ini juga kerinduan saya Mohon saya didukung Dalam doa juga Bapak Ibu Karena banyak Sosor-sosor saya Yang masih belum mengenal Tuhan Dan menerima Yesus Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Doakan saya Bapak Ibu Tukung saya dalam doa Di dalam doa Bapak Ibu Amin Bapak Ibu Ya Nah jadi Saya dibawa Kepadanggurun Ya itu tadi Bapak Ibu Ya Jadi Habis itu Saya dibawa Habis ke Padanggurun Saya dibawa Naik Ke gunung Melihat keindahan Bersama dengan Tuhan Dengan cara apa Bapak Ibu Memang itu Di tempat saya itu Ada gunung Sibaya Dan gunung Sinabung Tingginya 2500 meter Di atas permukaan laut Tapi bukan naik gunung itu Nah Ini yang saya maksudkan Adalah Melalui pelayanan Nah saya sudah mulai Melakukan pelayanan Bapak Ibu Wah Luar biasa Begitu indahnya saya Bapak Ibu Di bersama dengan Tuhan Yesus Bersama dengan Roh Kudus Kami melayani bersama-sama Bersama dengan Malaikat-malaikat Yang Tuhan kirimkan Bagi Bagi saya Pada waktu itu Saya harus pergi Bapak Ibu Naik kereta butut saya Pespa burung Waduh Indahnya Bapak Ibu Seperti yang saya sampaikan Seolah-olah Saya ada di BMW Syari 5 Bapak Ibu Karena saya doai Saya doai Saya urapi Waduh Begitu indahnya Bapak Ibu Benar Bapak Ibu Benar ini 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 memang benar-benar Apa yang saya alami Saya ceritakan Saya bagikan kepada Bapak Ibu Naik kereta butut Saya bawa Waduh Begitu senang ya Begitu bahagianya Saya bisa melayani Tuhan Melayani anak-anak SD Waduh Raminya Bapak Ibu Seperti itu Bapak Ibu Saya melayani Di sekolah-sekolah Di SD SMP SMA Pokoknya Kalau yang bagian-bagian itu Itu ada penginjil Belum pendeta Bapak Ibu Tadi kan pendeta pencabut nyawa Itu udah pendeta ceritanya Ini penginjil Masih penginjil Penginjil kampung Karena diutus di kampung-kampung Di desa-desa Bapak Ibu Nah seperti itu Bapak Ibu Jadi naik-naik pespa Butut saya itu Ketika hujan Baru saya sadar Kalau saya di atas pespa Bapak Ibu Wah ya Saya bukan ada di Atas BMW Ternyata di Pespa Butut Nah itu Bapak Ibu Jadi semuanya itu Masalah hati Bapak Ibu Apa yang mau kita cari Di Bukabung ini Harta Kita tinggal Bukan berarti Enggak butuh Harta Harta penting Bapak Ibu Karena pelayanan itu Butuh harta juga 3D Dana Duit Daya Bapak Ibu Enggak punya waktu Tapi mau melayani Tuhan Enggak ada waktu juga Ya dananya dikirim ke gereja Dananya dikirim ke lembaga-lembaga Pengincilan Silahkan Bapak Ibu Ya Tapi saya sarankan Ke gereja Dimana Bapak Ibu Dikembalakan Itu dulu disitu Karena Bapak Ibu Dikembalakan Didoakan oleh Kembala oleh pendeta Yang ada disana Disana dulu Bapak Ibu Baru kalau Bapak Ibu Terpanggil Ingin Memberkati Surah-surah kita yang lainnya Yang kurang beruntung Silahkan Itu hak Bapak Ibu Nah itu Amin Bapak Ibu Jadi seperti itu Saya dibawa ke gunung Untuk melihat Ketinggian dunia Bersama dengan Tuhan Saya melihat ada Wajah-wajah yang tidak berdosa Anak-anak SD SMP SMA Yang lebih gasatnya lagi Bapak Ibu Pelayanan saya semangin berkembang Ke penjara-penjara Waduh Kalau melayani orang-orang Yang di penjara ini Saya senang sekali Bapak Ibu Roh ala itu Betul-betul nyata Kenapa Karena mereka memang Benar-benar rusuk Begini Bapak Ibu Waduh Ya Luar biasa Bapak Ibu Jadi saya merasakan Naik ke gunung Kudusnya Tuhan Melalui pelayanan Yang dia percayakan Dari situ selesai Barulah naik ke Ketempat lainnya Bapak Ibu Masuk pada Tahapannya berikutnya Bapak Ibu Sebagaimana Dicatat di dalam Kisah para Rasul Ayat 1 Sampai ayat 8 Seperti ini Bapak Ibu Karena ini juga berbicara tentang Pengurapan dan kuasa Allah Ya Di sana dikatakan demikian Tetapi kamu akan Menerima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Yudya Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Amin Bapak Ibu Nah jadi memang seperti itu Bapak Ibu Nggak ujung-ujung Sampai ke ujung-ujung bumi Nggak pulang-pulang kita nanti Di Yerusalem Saya ke Yerusalem Saya layani Bapak saya Saya layani Adik saya Puji Tuhan Terima Yesus Haleluya Malekat Bersuka cita Bersora-sora Ketika ada satu jiwa Yang dimenangkan Amin Bapak Ibu Waduh Satu jiwa ini Yang dimenangkan Oleh hamba-hamba Tuhan Oleh anak-anak Tuhan Oleh orang percaya Kalau diukur Dengan harta bunda Yang ada di muka bumi Seluruhnya itu Bapak Ibu Ditimbang Maka derajatnya Kemuliaannya Itu Ada di satu jiwa ini Makanya begitu Mahal Untuk memenangkan Satu jiwa Bapak Ibu Mahal Bapak Ibu Apapun kita kerjakan Untuk Pemenangan jiwa Yang terhilang Dan tersesat Amin Bapak Ibu Jadi Itulah kesaksian saya Bapak Ibu Jadi pertama itu Dari Yerusalem Baru ke Yudia Nah bagaimana Yudia Lalu sampai ke Ujung-ujung bumi Nah ini Sudah ujung-ujung bumi Ini Bapak Ibu Kata melalui Youtube Ya Tapi Ketika dari Yerusalem Yudia dan Samaria Ini juga lebih Wah Bagaimana saya berjalan Dengan Tuhan Bapak Ibu Melakukan KKR KKR Waduh Ya Di desa-desa itu Di pulau Nias Dan pulau-pulau Terpencil yang ada Di bagian barat Sumatera itu Bapak Ibu Wah Bapak Ibu harus dengar Ini kesaksian ini Saya yakin Kalau Bapak Ibu Dengar Ya Akan menguatkan kita Menguatkan Bapak Ibu juga Dan nama Tuhan Semakin dipermuliakan Karena ada Kuasa di dalam kesaksian Amin Bapak Ibu Nah bagaimana nanti Tuhan membawa saya Bapak Ibu Bersama dengan dia Itu nanti akan Saya sampaikan Di Episode yang Ke Sebelas Bapak Ibu Dan Sekali lagi Bapak Ibu Saya baru Melunching Dua video Saya berharap Mari kita tumbuh Bersama-sama Kita Dengarkan juga Kotbah saya Secara Virtual Bapak Ibu Kalau selama ini Saya Lebih banyak Melalui audio Karena memang Kesibukan-kesibukan Saya Tapi Peji Tuhan Saya terus berkumul Dan itu juga Didasari oleh Beberapa Orang-orang Percaya Yang mengirim WA kepada saya Mereka katakan Pak Andi Tiap hari kami datang Ke Youtube Melihat Video baru Di Beranda Bapak Tapi kami Tidak temukan Nah oleh karenanya Saya Merasa terpanggil Dan Saya Menterjemahkan Pesan yang dikirim Melalui WA itu Bahwasannya Tuhan Tengah berbicara Melalui hamba-hambanya Untuk saya Boleh tampil Sesering mungkin Nah oleh karenanya Bapak Ibu Mulai hari ini Saya tampil Setiap hari Di Kotbah Pendeta Di saluran saya Nah saya berharap Mari kita boleh tumbuh Bersama-sama Kita saling memberkati Saling mendoai Saling menopang Jika hari ini Saya yang Menyampaikan Firman Tuhan Bersaksi Saya berharap Satu kali Ya Bapak Ibu juga Boleh bersama-sama Dengan Dengan kami disini Dengan saya disini Melalui saluran Kotbah Pendeta juga Kita sama-sama melayani Bapak Ibu Dengan demikian Nama Tuhan Semakin ditinggikan Sehingga Biarlah Dalam masa-masa Sisa-sisa Kehidupan kita ini Bapak Ibu Kita bisa Menjadi berkat Bagi orang banyak Dan nama Tuhan Semakin dipermelihakan Karena cepat atau lambat Kita akan pulang Ketempat asal kita Yaitu surga Dan Satu hal yang akan Ditanyakan oleh Tuhan Yesus adalah Berapa banyak Yang Berapa banyak jiwa Yang Saudara menangkan Bukan berapa banyak Harta yang Saudara miliki Harta juga penting Untuk pelayanan Untuk pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Bukan saya arti Anti harta Tidak Sepanjang itu Digunakan untuk Pelayanan Tuhan Silakan Bapak Ibu Menyumbangkan Hartanya Dan Ketika Bapak Ibu Menyumbangkan Hartanya Maka Tuhan juga Akan Melipat gandakan Dan dikembalikan Karena Tuhan Tuhan kita Tuhan kita Tidak mau Utang Sama anak-anaknya Itulah Tuhan kita Bapak Ibu Jadi Mari Sama-sama Kita Maju Kita bertumbuh Bersama-sama Bapak Ibu Mari saling mendukung Bapak Ibu Ya Karena untuk Buat Video ini juga Ya Membutuhkan Energi juga Tapi kami lakukan Dengan bangga Tapi kalau Tidak ditonton Aduh sedih juga Bapak Ibu Aduh Video ku Tidak ditonton Ya Apa mereka Udah Tidak suka sama saya Tidak suka sama pengajaran Kadang ada juga Seperti itu Bapak Ibu Aduh Kalau lihat Susahnya membuat video Bapak Ibu Ngeditingnya Mengeditnya Paling kita Dengan tulus hati Ingin mempersembahkan Buat Bapak Ibu Tapi tidak ditonton Waduh Sedih Sedih Bapak Ibu Ya Tapi ada roh kudus Menghibur juga Nah kan Apa Kan jadi Bapak Ibu Karena saya kan Sering Mengajarkan Kekristianan itu Harus ada Prosesnya Nah Mungkin ini proses Buat saya Saya katakan Sama tim saya Tidak apa-apa Kalau tidak ditonton Sama saudara-saudara kita Jangan langsung Terus sedih Kayak gitu Mukanya Ayo yang senyum Saya ngomong Kayak gitu Bapak Ibu Sehingga Mereka menjadi semangat Kan Kodbah saya Apa Saya bilang Kan harus dari Nol dulu Nah ini Karena dari Nol kita Jangan ujuk-ujuk Mau jadi besar Nah Kayak gitu Bapak Ibu Amin Bapak Ibu Tapi kalau Tidak mau nonton Juga Ya Tidak apa-apa Karena ada Priwil Tidak bebas Amin Bapak Ibu Tapi kami Tulus dan ikhlas Dan kami benar-benar Lakukan itu Buat Tuhan Supaya kita Sama-sama Bertumbuh di dalam Kristus Amin Bapak Ibu Amin Bapak Ibu Amin Bapak Ibu Ya mari kita Berdoa Terima kasih Tuhan Tantinya kami Mengucap syukur Karena kebaikan-kebaikan Yang kau limpahkan Atas kami Kami mengucap syukur Karena hari ini Tuhan masih memperkenankan Kami untuk kami Boleh dengaran Dengan suara Tuhan Dan biarlah Firman yang boleh kami Dengarkan Yang disampaikan oleh Hambamu Itu kembali Akan menegukan Menguatkan Kehidupan rohani kami Kehidupan iman kami Di dalam Nama Tuhan Yesus Amat berdoa secara khusus Ya Allah Bagi Jemaat-jemaatmu Bagi hambamu Yang tengah menonton Video ini Tuhan Bila kiranya Tuhan Yang membalas Kebaikan-kebaikan mereka Tuhan yang memberkati Mengurapi Kehidupan mereka Sehingga mereka Juga boleh Tuhan Pakai dengan luar biasa Di dalam Nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Dan kami berdoa secara khusus Tuhan Buat anak-anakmu Bapak Yang mungkin Tengah berbaring Di rumah sakit Yang mengalami Gangguan Kesehatan Bapak Amba berdoa Biarlah kiranya Kuasa Bilu-bilu Kristus Turun dan Bekerja atas mereka Sehingga disembuhkan Di dalam Nama Tuhan Yesus Dan setiap Oba-obatan Medis Tuhan Yang mereka konsumsi Bila diurapi Diberkati Dan obat ini juga Akan menampak cepat Kesembuhan mereka Di dalam Nama Tuhan Yesus Mereka sembuh Haleluya Demikian juga Para dokter Para medis Yang merawat Mereka Tuhan Kami berdoa Tuhan juga Yang memakai mereka Dan secara khusus Bagi hamba-hambamu Yang tengah Malami Tuhan Serangan COVID-19 Yang ada di rumah sakit Dimanapun mereka berada Dan biarlah Bapak Oleh karena Bilu-bilurmu Kuasa Bilu-bilurmu Mereka disembuhkan Di dalam Nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami juga berdoa Bagi sosok-sosok kami Yang setengah bergumul Tuhan Untuk melepaskan Dari ikatan-ikatan Kuasa kegelapan Ikatan-ikatan Najis Dan biarlah Bapak Kuasa darah Kristus kembali Tercuran Bekerja Atas mereka Sehingga dibebaskan Di dalam Nama Tuhan Yesus Dan mereka menjadi kudus Karena Engkau yang telah Menguduskan mereka Engkau telah membeli kami Dengan darahmu Yang kudus Ya Bapak Kami bersyukur Punya Allah Yang hebat Yang luar biasa Seperti Engkau Dan roh kudusmu Terus yang membimbing Menuntun kami Semuanya Ya Allah Ambamu boleh berhenti Tapi belakilannya Roh kudusmu Terus bekerja Melawat setiap kami Membimbing setiap kami Menggembalakan setiap kami Tuhan Pada tujuan Dan kehendak Tuhan Di dalam Kehidupan kami Masih-masih Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Sama-sama kita katakan Amin Amin Saudara Dari Medan Saya mengucapkan Salam sejahtera Sukses selalu Tuhan Yesus Memberkati God bless you Bye Bye